Kisah Bangsa Petualang Jelit 1 Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Demikian ucapan kebahagiaan pada pagi hari tanggal 1 bulan 1 dari tahun Tianpoke dari masa kerajaah Tong dan ucapan itu diaturkan kepada seorang shisu bernama Itjie, yang tinggal di dusun Sukichun, dusun pegunungan terpisah 60 li lebih di luar kota Tiang'an. Itjie ini pada tahun Kei Goan ke-22 pernah lulus sebagai chinsu, ujian tingkat 3, oleh karena ia tidak suka memangku pangkat, belum sampai usia pertengahan, ia sudah pulang ke kampung halamannya, untuk hidup dalam ketenangannya si orang desa. Oleh karena ia memiliki gelarnya itu dan hidupnya damai, penduduk kampung menghormatinya dan biasanya mereka datang pagi-pagi mengaturkan selamat pertukaran tahun. Hari itu, habis mengantar tetamunya pulang, Itjie menggeleng-geleng kepala dan sambil menghela nafas, ia berkata seorang diri, selagi suasana begini rupa, apakah yang harus dibuat girang? Justeru itu, dari dalam rumahnya ia mendengar suara ayah-ayah dari bayi yang baru dilahirkan, disusul dengan letusannya petasan bambu yang berisik dan ramai. Mendengar tangisan itu, chinsu tersenyum dan berkata dalam hatinya, kalau toh kegirangan maka itu mulainya saat hari ini. Tambahnya satu anak akan membuat rumah tanggaku tambah gembira. Seorang pembantu lalu Dayang akan memberitahukannya atas lahirnya seorang anak lalu ia berkata pada pembantunya, kau sediakan empat macam barang antarkan untuk toh an toh ayah, antarkan sekarang juga sekalian kau undang dia datang kemari untuk minum arak. Sambil berkata demikian ia heran dan berpikir, setiap tahun baru dialah yang datang paling dulu memberi selamat padaku, kenapa hari ini dia tidak datang atau mungkin terlambat? Pembantu itu menerima baik perintah majikannya, akan tetapi belum ia pergi, ia sudah tertawa dan berkata, Elo ya, tak usah toh an toh ayah diundang lihat, bukankah ia sedang berjalan kemari? Pembantu itu menoleh sambil menunjuk keluar dan dari luar terlihat seseorang sedang menuju rumahnya sambil mulutnya bersenandung. Haha, saudara toh an tertawa tuan rumah. Kenapa kau baru datang aku telah menyediakan arak untukmu? Toh an toh ayah itu namanya, Kui Chiang, berumur 40 lebih sedikit, tubuhnya kekar seperti orang yang mengerti ilmu silat, sebaliknya Su Yit Jai seorang sastrawan, maka persababatan mereka agak ganjil. Tapi kenyataannya tidak demikian. Di samping ilmu silat, Kui Chiang paham ilmu surat. Tapi ia bukan penduduk asli Su Ki Chun lah datang baru 10 tabun lebih. Sebab ia jujur dan Bun Bu Chau An Chai mengerti silat dan surat berbareng, maka Rit Jai suka bergaul dengannya, bahkan keduanya menjadi sahabat yang kekal. Atas sambutan cuan rumah itu, Kui Chiang tertawa. Ada sebabnya kenapa aku terlambat, saudara Su katanya. Apakah itu? Istriku baru melahirkan seorang bayi. Titik oh selamat, selamat seru It Jai. Sungguh kebetulan apakah anakmu itu pria, atau wanita? Pria sahut Kui Chiang. Eh, kau berkata begitu apakah Anso pun melahirkan? It Jai tertawa. Ya, sahutnya. Aku hanya memperoleh anak perempuan. Kalau begitu aku mesti menambah pemberian selamatku It Jai heran. Kui Chiang tertawa saudara tahukah kejadian-kejadian belakangan Nen. Titik. Raja sudah merampas Yota Icin Kui Hui. Yota Icin itu istrinya pangeran Siu Ong Limau itulah kejadian selama tahun Tianpok Empit. Yoh Hui Hui bukan main disayang Raja. Belum tiga tahun, ketiga kakaknya telah diangkat menjadi Tai Jin. Bahkan menurut kabar bulan yang lalu kakak sepupunya, Yoko Tiong telah diangkat menjadi Perdana Menteri, hingga kedudukannya jadi sangat tinggi dan mulia. Inilah yang mengubah suasana, hingga kalau ada orang yang mendapat anak perempuan, sanak dan sahabat-sahabatnya. Pada berduyun-duyun datang memberi selamat. Katanya jaman sekarang mengutamakan anak perempuan bukan jaman menghargai anak lelaki, kau telah mendapat anak perempuan, saudaraku, bukankah kau pantas diberi selamat dua kali lipat. Tapi etjelia tidak senang, jika aku menghargai pangkat, pada sepuluh tahun yang lalu tidak nantinya aku pulang ke kampungku untuk hidup sebagai orang desa seperti sekarang ini katanya. Tidak puas aku menyaksikan segala manusia hina men gila memenuhkan istana mana dapat aku menelat contoh Yoko Cong. Kui Chiang tertawa, jangan gusar saudara Su. Mustahil aku tidak kenal sifatmu aku hanya bergurau ia lantas mentela nafas dan menambahkan lesu, keadaan sekarang menyedihkan hingga harus dipangiskan, makin lama pemerintahan makin buruk, hingga entah bagaimana jadinya. T. Tanda Petik Sudahlah buat apa kita perbatikan urusan itu, kata etjelia. Mari kita minum sampai mabuk lalu keduanya minum sampai mabuk. Lalu keduanya itu minum arak mereka masing-masing. Etjelia berjanji sambil mengetuk-ngetuk meja. Ia menyanyikan syairnya Li Tai Pek, tetapi ia mengagumi Touhu. Katanya Touhu ada di tiangan, diharuskan raja berdiam di dalam istana, kalau tidak. Pasti suka aku pergi menemuinya. Tanda Petik Disebutnya nama Touhu membuat Kui Chiang ingat syairnya penyair itu. Ia tertawa dan katanya, Saudara Su, di antara syairnya Touhu ada kata-kata mengenai terlahir ya anak-anak laki dan perempuan, bahwa anak perempuan baik sekali, maka itu pantas kau diberi selamat berlipat kali, sekarang jaman kacau perang meminta korban kalau diingat memang lebih baik mendapat anak perempuan. Etjelia mengeringi tawanya. Masa bodoh syairnya Touhu itu? Tanda seru katanya. Tetapi sekarang aku ingat suatu. Tentang anak-anak kita, bukankah mereka terlahir bersamaan dalam satu malam? Bagaimana jika kita berbesan? Kui Chiang diam sejenak lantas ia menjadi girang sekali. Sebenarnya, katanya, begitu aku mendengar kau memperoleh anak perempuan, telah ada dalam pikiranku itu banyak aku tidak berani buka mulut, sekarang saudara yang mengajukannya, bagus sekali kebetulan aku mempunyai sepasang tusuk kondai kemala, baiklah itu dijadikan tanda mata. Ini dia. Orang Shitoan ini merogos akunya dan mengeluarkan perhiasan rambut itu. Melihat tusuk kondai itu Itjelia melengap. Kemala itu licin dan bersinar, indah mirip kemala kotein, pula di kepalanya ada bertaburan mutiara, yang terang bercahaya. Bagaimana dia mempunyai kemala mustika ini pikirannya heran. Semenjak pindah ke Sukichun, hidupnya Tuan Kui Chiang sempit sekali. Dia cuma mengandalkan beberapa murid, yang belajar silat padanya. Ada kalanya dia ditolong sahabatnya Shisu. Sekarang dia mempunyai pesalin kemala berharga itu aneh, bukan? Meski demikian, ia percaya kejujuran orang ia tidak menyangka jelek. Kui Chiang dapat menerkah hati sahabatnya, tanpa bertanya, ia memberikan penjelasannya. Selama tahun Cengkoan kakeku tutut jendrali, Ceng berperang dengan bangsa Turki, disana di kota Unia mendapatkan sepasang tusuk kundai kemala. Pulang perang, Baginda Ta'i Choang menghadiahkan sepasang mutiara asal Lemhe. Kakeku memanggil tukang yang pandai, mutiara itu ditaburkan pada tusuk kundai itu. Selanjutnya barang perhiasan itu disimpan sebagai pusaka. Keluarga Ta'i Choang inilah sebabnya, meski aku hidup melarat, tak mau aku jual kemala ini. Pantas saudara gagah, tak taunya kaulah turunan jendral kata Ritz Jie. Di mulut ia berkata demikian, di hati ia heran, kenapa tak pernah Kui Chiang menuturkan sesuatu tentang leluhurnya itu. Itu toh suatu kehormatan. Kui Chiang minum araknya, lalu ia berkata pula, aku tidak mempunyai barang simpanan lainnya, kecuali ini, maka tak pernah aku pisahkannya dari tubuhku. Nama tusuk kundai ini ialah Liong Hang P.O.C.E. Tusuk kundai yang satu berukiran naga-nagaan, dan yang lainnya burung hang. Hang, sekarang yang burung hang ini aku jadikan tanda mata. Kau memakai pesalin mustika, saudara, aku berterima kasih, kata Ritz Jie. Ia sebenarnya berat menerimanya, akan tetapi mengingat, di belakang hari barang toh akan kembali pada keluarga toh an ia menerima juga. Kemudian ia periksa kemala itu ia girang dan kagum. Ukirannya sangat bagus dan hiduplah memuji. Sekarang coba saudara lihat yang naga ini, kata Kui Chiang, sambil menunjukkan yang satu lagi. Kembali Ritz Jie menjadi kagum. Yang naga ini tak kalah indahnya. Kembali ia memberikan pujiannya. Sekarang ini dorna, mengusai negara, entah bagaimana jadinya nanti, kata Kui Chiang. Kemudian maka ada maksudnya kenapa sepasang kemala ini aku pisahkan, aku jadikan pesalinnya agak sang si ia tidak berkata terus. Apa maksudnya Ritz Jie bertanya, kita sudah jadi sanak, di antara kita tak ada lagi yang tak dapat diutarakan. Kau sadar saudara, meski hari ini harian tahun baru, aku percaya kau tidak akan menganggap aku bicara sial. Titik aku maksudkan, andai kau di belakang hari keluarga kita bercerai, disebabkan bencana perang anak-anak kita bisa menggunakan kemala ini sebagai bukti untuk mereka melanjutkan pecakapan mereka. It Jie tertawa. Saudara terlalu memikir jauh katanya. Tapi dalam hatinya ia berkata kita tinggal bersama di dalam sebuah desa. Umpama benar terjadi perang kita tetap akan bersama juga mana bisa kita berpisah walaupun demikian, karena orang berbicara dengan sungguh-sungguh ia mau, percaya itu mungkin suatu alamat buruk. Ia paksa tertawa. Ia kembalikan kemala yang satu, anakku belum diberi nama. Kata Kwi Chiang kemudian, mengingat pengetahuan saudara luas tolong kau yang memilihkan dan memberikannya. Anakku juga belum diberi nama kata It Jie tertawa. Waktu itu di luar rumah terlihat salju berterbangan, ada yang nempel di pohon Buen Gia Buwe. Melihat itu, cuwan rumah menghirup aratnya dan katanya sambil tertawa. Aku paling suka bunga Buwe maka itu aku akan berikan nama Jiak Buwe pada anakku. Karena sekarang Dorna memerintah dan mungkin saatnya datang untuk satu anak-anak laki menunggang kuda untuk berperang, baik anak saudara dinamakan Keksya, saudara setuju. Kwi Chiang menepuk tangan. Bagus-bagus ia memuji, Jak Buwe berarti mirip bunga Buwe dan Keksya berarti menakluki kesetanan maka nama-nama itu ialah nama-nama yang tepat. Hah semoga setelah besar mereka tak menyianyikan pengharapan orang tua mereka. Katarit Jilie pun girang dan turut bertepuk tangan. Tapi pada waktu itu di luar terdengar suara berisik, dari trompet, dan jeritan anak-anak. Eh terjadi perkara apakah di luar Katarit Jilie heran hari ini harian tahun baru, apa mungkin? Pembesar negeri memerintahkan hamba-hambanya memungut pajak? Mari kita lihat. Kwi Chiang setuju, maka keduanya bangkit dan keluar maka setibanya di depan kedua besan ini dapat melibat debu beterbangan, yang disebabkan sebarisan serdadu, yang seragam dan senjatanya berkilau dan kudanya pilihan serdadu yang paling depan membawa sehelai bendera sulam menang emas yang lebar dan mentreng yang bersulamkan huruf an yang huruf sulamnya indah. Disusul oleh dua pembawa bendera lain, hanya kedua bendera ini bersulamkan huruf-huruf pengeluh Chiato Su dan Huan yang Chiato Su. Di jaman Tong, pangkat Chiato Su suatu pangkat penting. Di dalam suatu kota, atau daerah, Chiato Su menguasai pemerintah militer dan sipil, hingga dia mirip raja kecil. Sekarang satu orang merangkap jabatan Chiato Su dari dua kota itulah hebat dan belum pernah terjadi dulu. Akhirnya An Loxan kata Surit Jie, hatinya bercekat. Di jaman itu, nama An Loxan tak ada yang tak tahu atau mendengam ya, hanya orangnya baru kali ini Surit Jie melihatnya. Seragamnya mentreng sekali sikapnya garang. Dia duduk di atas kudanya, dan diiringi oleh hamba dan hanya sambil berseru-seru anak-anak jangan peduli segala kunyuk di tengah jalan, injak mati pada mereka. Tidak ada perkaranya larikan kudamu hari ini. Tai Jin hendak pergi ke kota Tiang An untuk memberi selamat tahun baru pada Kuihwa Ininyo. Kuihwa Ininyo Nyo ialah yang mulia selir raja. An Loxan ketika baru tiba di Tiang An kota raja, dia langsung menempel Yokowi. Meskipun dia berusia lebih tua, selir raja itu mengakui dia sebagai anak angkatnya. Karena itu di hari tahun baru ini dia mesti memberi selamat tahun baru kepada ibu angkatnya itu. Dia sudah diangkat jadi Chiato Su kedua kota Pengelau dan Yang Hoan, dia belum puas dan ingin menjadi Chiato. Su wilayah Ho Oto. Maka ia perlu mengambil hati ibu angkatnya itu. Di hari tahun baru semua orang bersuka Ria, demikian juga di dusun Su Kyi Chin dan sekitarnya orang saling berkunjung dan memberi selamat. Anak-anak tak terkecuali banyak di antara bermain melempar ruang di depan jalan. Pada saat itu lewatlah An Loxan dengan barisan pengiringnya yang garang, maka tidak ampun lagi rombongan anak-anak itu menjadi korban cambukan B3 menangis menjerit dan lari. Di antara dewasa pun ada beberapa korban hingga tak ada orang yang berani menolong anak-anak itu. Tiga bocah di bawah usia 10 tahun menjadi lemas, tak dapatnya nyengkir. Berarti mereka akan jadi korban kaki kuda. Tiba-tiba melesat sesosok bayangan menyambar kedua bocah di tangan kiri dan kanannya, kedua bocah itu dileparkan ke pinggir jalanan. Tinggal bocah yang ketiga. Dan waktu itu seekor kuda lari ke arahnya, dan penunggangnya memukulkan cambuk ke arahnya melihat ada orang di tengah jalan, kuda itu berjingkrak mengkat tinggi kedua kaki depannya, celakalah penolong itu berikut si bocah, tapi dia gesit dan bertelit ke kiri. Hanya tak dapat dia lolos dari cambuk, sehingga bajunya robek suyit jile mulanya mengira Tuan Kui Chiang, sahabatnya tetapi setelah ia melibat jelas ternyata penolong itu ialah seorang desa yang muda. Ketika barisan sudah lewat, pemuda itu menurunkan si bocah seraya berkata, tolong paman antarkan anak ini. Dan kebetulan orang tua anak-anak itu datang mencari anaknya masing-masing. Juga sejumlah orang lainnya datang berkumpul. Ketika Iiu diam dalam pemuda desa itu pergi ketika orang hendak mengaturkan terima kasih padanya, ia sudah lenyap titik. Surit jile tidak kenal pemuda itu tanpa menoleh, ia bertanya kepada Tuan Kui Chiangik, apakah saudara kenal dia dan ternyata dia tidak memperoleh jawaban ketika ia berpaling. Sahabatnya itu tak ada di sisinya langsung ia mencari. Dan ia melihat sahabatnya sudah pergi jauh dan cepat sekali dengan kepalan Fadi kerobongi seperti takut dingin. Sebentar saja Kui Chiangik sudah sampai di bawah pohon besar di depan rumahnya. Itjie mau memanggil sahabatnya itu, tetapi ia merasa heran Kui Chiangik suka menolong orang dan bukannya seorang pengecu. Tetapi kenapa tadi dia tak suka menolong anak-anak itu dan dengan diam-diam dia berlalu sampai dia tidak menyapa lagi pada aku? Ah mungkin dia takut ada yang mengenalinya tanpa memanggil lagi. Ia berjalan cepat pulang, sampai di depan rumahnya Kui Chiangik sudah menanti di ambang pintu. Begitu ia masuk pintu langsung ditutup sahabatnya itu, yang terus bertanya, apakah barisan serdadu itu sudah pergi jauh? Tanda petik. Sudah, sahut Itjie. Mari kita bicara di dalam Kui Chiangik memotong, Itjie heran bukan main. Mereka masuk, di sini Kui Chiangik mengunci pintu pula. Saudara keantanja Itjie, karena heran sehingga ia jadi curiga, apakah kau pernah melakukan suatu pelanggaran? Kui Chiangik menyeringai. Ia menuang arak dan menghirupnya sekali teguk, apakah saudara mencuriga aku pernah melanggar undang-undang dia bertanya sambil menatap. Tidak sama sekali. Itjie mengawasi. Yang benarilah aku pernah bentrok dengan satu bajingan. Saudara kata Itjie, heran, kau bukannya seorang pengecut, kenapa kau nampak juri terhadapnya? Kui Chiang menghela nafas. Panjang untuk menutur, katanya Mas Gul. Saudara kira siapa bajingan itu dialah Anlok San Si Chi atau su dari pengeluh dan Hoan Yang yang barusan lewat itu. Ah, Anlok San, Itjie terkejut. Ya sahut Kui Chiang. Sudah beberapa tahun belum pernah aku menuturkan hal ihwaku, sekarang waktunya. Aku anak Ye Uciu, aku pindah kemari untuk menghindar dari Anlok San itu. Itjie mengawasi, ia tidak memotong kata kacanya, Kui Chiang menghirup pula araknya, lalu melanjutkan, kakeku berulang-ulang membuat jasa hingga dia diangkat menjadi panglima di kota Yaciu suatu jabatan militer tak tinggi dan tak rendah. Sayang sekali ayahku mati muda maka itu aku mewariskan kepandayan silat kakeku itu dalam usia muda aku bercampur dengan pemuda-pemuda yang tak karuan. Dan aku menganggap diriku sebagai seorang gagah yang berhati mulia, dan aku suka mencampuri urusan yang tak adil separuh dari kawan-kawan itu hanya mengharapkan menggemblok pelesiran kepadaku, di antara yang satu ialah Anlok San, ketika itu dia belum memakai si An. Masih Itjie berdiam ia mendengarkan sambil mengawasi sahabatnya. An Lok San berasal orang bangsa Ou di wilayah barat, Kui Chiang melanjutkan dia si Hong ibunya orang Turki, yang menikah dengan An Yan Yan sehingga dia memakai si ayah tirinya. Sudah tak peduli asal usulnya kata Itjie tertawa, dia An Lok San, dia tetap An Lok San, kemudian bagaimana? An Lok San berdengerti enam bahasa asing, maka itu dia menjadi Hoa Sielong, di Ye Uchiu itu tinggal bercampuran. Pelbagai bangsa, tugas Hoa Sielong ialah mengurus segala urusan dagang dan lainnya di antara bangsa itu juga menjadi juru bahasa penterjemahan. Andai kata mereka tak mengerti jelas pembicaraan satu dengan yang lain. Dengan demikian dia mendapat ketika mengakali kaum saudagar. Di muka umum dia tampak mulia dan murah hati, suka menolong sesamanya dia juga mengerti silat. Mulanya aku tidak tahu sifat aslinya itu, aku jadi suka bersahabat dengannya. Barulah kangen aku mengetahuinya. Pernah aku memberi nasihat pada ayah. Di depanku dia mendengar, di belakangku tindakannya makin jadi. Demikian satu kali, dengan surat palsu dia memeras seorang saudagar, dia minta gadisnya saudagar itu, baru urusan akan dibikin habis. Hal itu ketahuan olahku aku hajar dia. Sesudah Iiu aku putuskan persahabatanku An Lok San lalu besoknya dia menghilang. Selang beberapa tahun, tahu-tahu dia telah menjabat pengmasu dalam pasukan tentara kota Pengelau. Dia ditolong ayah tirinya yang memperkerjakannya di bawahan Chiatosu Tio Yeu Kwi dari kota Yeu Chiyu. Dia pandai bekerja, dia cepat meningkat. Belum dua tahun, dia sudah diangkat jadi Chiatosu Muda Kota Pengelau dengan kedudukannya di kota Yeu Chiyu. Ketika itu, aku telah menghambur-hamburkan warisan kakekku, aku telah ditinggal pergi kawan-kawanku. Aku tahu An Lok Sin bangsa Soawu Jin, manusia rendah hina-dina. Aku khawatir dia membalas dendam padaku, maka aku langsung meninggalkan tempat kediamanku itu. Buat beberapa tahun aku merantau, sampai aku tiba menetap di sini. Siapa sangka, hari ini aku bertemu dengannya di sini. Saudara Su, aku khawatir hari ini pun hari perpisahan kita. Mendengar keterangan itu, Suit Jilya tidak menjadi kaget. Aku kira perkara besar bagaimana, katanya. Itu hanya perkara di masa muda, setelah lewat beberapa tahun mungkin An Lok San sudah tidak ingat lagi. Sebaliknya, Saudara Su. An Lok San menganggap itu sebagai malu besar, sampai dia mati pun mungkin dia tak akan melupakannya. Jika aku tidak menyingkir, bencana mungkin menjadi hebat. Aku tidak takut mati tapi aku tak suka perkara ku meremelit kepada anak istriku dan sahabat atau sanaku juga. An Lok San sedang berpengaruh. Tidakkah Saudara lihat bagaimana sikapnya barusan? It Jiyai mengerti tetapi ia masih tidak memandang sehebat pandangan sahabatnya. Ia pun berat berpisah dengan sahabat yang telah menjadi besarnya ini. Tadi ada banyak orang tak mungkin dia melihat kau, Saudara, katanya menghibur. Tetapi pepatah mengatakan berjaga-jaga paling baik. Kita harus memandang dan sudut yang buruk kalau kita menanti sampai bencana datang pasti sukar kita menghindarnya. An Lok San menjadi anak angkat Tio Kui, dia tentu sering mundar mandir dan lewat di sini, lama-lama mesti dia melihat aku. Kita bersahabat, kita pun telah berbesan, kata It Jiyai. Maka kalau Saudara mau pergi mari kita pergi bersama. Kui Chiang heran, ia pun bersusah hati. Kau baik sekali, Saudaraku, katanya, Mas Gul. Mana dapat kau mengikuti aku itu berarti penderitaan, lagi pula sekarang istrimu baru melahirkan. Tanda petik. It Jiyai tertawa. Apakan istri Saudara juga baru bersalin bukan dia balik menanya. Istri Ku mengerti silat, tubuhnya kuat, kata Kui Chiang, kapan perlu diadapat berangkat sembarang waktu. Tidak demikian dengan istrimu mana dia sanggup menderita dalam perantauan. Meski begitu, buat berangkat tak mungkin Saudara berangkat sekarang juga, kata It Jiyai yang masih tetap memandang urusan secara enteng. Sekarang An Lok San pergi ke tiangan sedikitnya sehabis Goan Siau baru dia pulang ke Ye Uchiu. Benar istrimu kuat, ia tidak seharusnya menempuh perjayanan sekarang. Aku pikir baiknya Saudara menanti lagi 10 hari atau setengah bulan, baru kita berangkat bersama-sama, kata-kata itu beralasan, Kui Chiang dapat mempertimbangkannya. Memang tak mungkin An Lok San lekas pulang ke Ye Uchiu. Kalau An Lok San mau mencari dia, tentu itu dilakukan nanti dalam perjalanannya pulang ke Ye Uchiu. Baiklah, katanya kemudian. Baik kita berangkat satu hari di muka Goan Siau. Goan Siau adalah Cap Gomi, perayaan tahun baru hari ke-15. Sampai di situ It Jiyai bertanya kepada sahabatnya kalau ia kenal pemuda tadi, yang gagah dan hatinya mulia. Kui Chiang menggeleng kepala. Aku tidak kenal, melihat pun tidak. Katanya heran, aku menyingkir selekasnya aku melihat An Lok San. Kalau begitu, itulah peristiwa tadi. Kui Chiang masih duduk berbicara sekian lamanya, sesudah rombongan An Lok San pergi. Sepuluh li ia meminta diri seraya mengundang It Jiyai besok datang ke rumahnya. Sesudah mengantar sahabatnya sampai di luar. It Jiyai masuk ke dalam, melihat istrinya. Istrinya lemah, sebaliknya bayinya sehat dan mungil, hingga ia menjadi girang sekali. Ia tuturkan kepada istrinya mengenai perjodohan bayinya Kui Chiang dengan bayinya sendiri dan menunjukkan tusuk kundai kemala yang bertaburan mutiara mustika itu. Tapi tentang niatnya menyingkir dari ancaman An Lok San, ia beium memberitahukan istrinya. Ia khawatir istrinya yang masih lemah, menjadi terkejut. Nyonya Su, Lousie, dari keluarga hartawan di H.O.O.T.O. Tetapi melihat tusuk kundai kemala itu. Dia kagum. Aneh saudara Toan merempunyai kemala ini katanya inilah sebab ia tahu Kui Chiang miskin. Lousie tidak memandang hina kemiskinan keluarga Toan, ia tidak menentang keputusan suaminya berbesan dengan keluarga itu. Ia memang lebih setuju puterinya dinikahkan dengan orang yang mengerti silat. Hanya, aku agak khawatir, katanya. Apa itu, isteriku? Dia meski tapi dia mempunyai kemala ini. Apakah kau mengira kemala ini didapat dari jalan tahalal? Bukan. Aku percaya dia bukan semelarang orang. Kalau dia bukan turunan orang berpangkat tinggi, dia mesti dari golongan orang gagah sebangsa kengko atau liap ceng. Mengapa dia puas hidup melarat di sini tak mungkinkah dia pernah menerbitkan, onar besar? Diam-diam Itjie mengagumi pandangan istrinya itu. Aku pun mulanya mencurigai saudara Toan haria aku tak menerkas sebagai istriku, katanya di dalam hati. Masih ia menyembunyikan urusan Kui Chiang dengan An Lok San, melainkan ia katakan, kau benar saudara Toan dari keluarga Panglima Perang. Mungkin saudara Toan ada musuhnya tetapi aku rasa tak usahlah kita menguatirkannya. Habis memesan istrinya menyimpan tanda metu itu. Itjie keluar pula untuk mengunjungi saudaranya yang usianya lebih lanjut. Maka sekalian ia mendengar sesama penduduk kampungnya masih ramai membicaran kegalakan An Lansan, yang mereka kutuk, sebaliknya mereka puji si anak muda tidak dikenal. Ia pun lega hatinya. Ia tidak mendengar bicara. Di dusunnya ada orang asing. Maka pikirannya, kalau An Lok San mengenali kui Chiang seharusnya dia mengirim orang untuk menyelidikinya. Sampai malam baru Itjie pulang sehabis bersantap setelah jauh malam ia masuk ke kamar tulisnya. Istrinya baru melahirkan, ada bidan yang menemaninya. Ia tidur pisah, ketika itu sudah jam 2 kira-kira. Begitu ia masuk kamar tulis ia tercengang. Di situ ada seorang yang tidak dikenal mukanya orang itu berewokan dan karena, pakaiannya seragam militer. Belum ia sempat menyapa orang itu sudah bangkit dan memberi hormat padanya sambil tertawa dan berkata, maafkan aku yang menjadi tamu tanpa diundang. Mengingat saudara Tuan pun orang Kang O, kau tentu tidak merasa aneh bukan? Meski ia pelajar lemah, Itjie tidak kaget begitu ia dipanggil saudara Tuan ia langsung menduga kepada duduknya perkara. Pikirnya, tadi kui Chiang menyingkir ke rumahku ini, pantas orang salah menerka. Kau siapa Tuan ia bertanya. Ada urusan apa Tuan datang kemari tolong kau terangkan. Ia berlagapilon. Baru sekarang ia mulai khawatir. Opsir itu mengawasi ia berpikir, Antaiswe bilang dia pandai silat dan lihai, kenapa dia sekarang mirip pelajari yang lemah-lemah. Apakah dia terkejut dan takut atau dia berpura-pura? Ia langsuik duduk dan berkata, aku Tian Xin Su berpangkat Piao Kia Ji yang kosen di bawahan Antaiswe, Ji atau Su dari Penglo. Ia mengulangi Shi dan namanya itu dan menulisnya juga di meja dengan air teh, tetapi tangannya kuat di meja itu terlihat tapak jarinya. Ia bicara dengan lagu suaranya orang Soatang. Sengaja Opsir ini berlaku melit demikian. Dia orang Kengow atau Sungai Telaga, kalangan Hektu. Jalan hitam, yang kesohor, dia ingin orang mengenalnya dan menjadi ciut hatinya. Dia menghendaki Tuan Kui Chiang Jare kan tak berani melakukan perlawanan. Tapi Su Yit Jilie tidak mengerti silat dan tidak kenal dia. Yit Jilie pun sudah lantas berpikir. Kiranya Tian Ji yang kosen katanya, tawar tak nampak dia jari. Memang sudah lama aku mendengarnya. Silakan Ji yang kosen memberitahukan maksud kedatangan Ji yang kosen. Benar dia pandai berpura-pura, pikir Shinsu, yang melihat orang tak takut. Maka ia makin percaya orang benar Tuan Kui Chiang ia merabah ke meja, membikin lenyap tulisnya yang sedikit melesak itu. Ia tertawa dan kata, Aku tidak sangka Tuan telah mengenal namaku. Kita sekarang berkedudukan lain tetapi kita asal dunia Kang O. Dari itu aku minta sukalah kau memberi muka padaku supaya aku tak merasa sulit Tuan. Mari kita berangkat bersama. It Jilie tetap berpura pilon. Kau aneh, Tian Jiankun. Kita tidak kenal satu dengan lain kau hendak mengajak aku pergi kemana. Aku belum pernah mengalami ada orang mengundang tetamu tengah malam buteret begini. Mendadak Tian Xin Su berjingkrak bangun, wajahnya tegang. Cuontoan, katanya, Keras kau orang kenamaan dan aku datang memakai kereh hormat kaum Kang O. Mustahil kau menghendaki tak meminum arak kehormatan hanya arak dendaan? Kau mau turut atau tidak? Kau bilanglah. Jangankah berpura-pura saja. Apakah begini caranya seorang Nghyong? It Jilie tertawa. Aku bukan Nghyong. Aku memang tak ketahui maksud Tiah Jiankun. Mengundang orang pun harus dengan penjelasan maksudnya undangan. Oh, kau reneng hendaki maksudnya Xin Su mengulangi. Baiklah kau boleh tanyakan kepada Antaiswe kami nanti. Oh, undangan jadi datang dari An Lok Santanya It Jilie, menegasi. Ya, Antaiswe pun memesan, biar bagaimana, kau mesti dapat diundang datang. Tak dapat kau tak pergi. Ia berhenti sedetik. Lau merobah suaranya menjadi lunak. Cuontoan, kau cerdas. Tak usah aku menjelaskannya. Aku ini diperintah. Aku bekerja turut perintah. Maka itu aku minta. Janganlah kau persulit aku. It Jilie lagi mengulur waktu. Ia sangsi, pergi atau tidak? Kalau ia pergi, tak tahu ia apa jadinya nanti. Ia benci bangsa Dorna, dengan begitu dengan sendirinya ia membenci An Lok Sant si Hinajeni. Kalau ia tidak pergi, ia khawatir untuk Kui Chiang, sahabat dan besannya itu. Dengan tidak pergi, ia mesti menjelaskan hal itu bukankah hal itu berbahaya untuk Kui Chiang sendiri. Ah, baiklah aku pergi, pikirnya. Kalau An Lok Sant tahu orangnya salah menangkap dia tidak akan bunuh aku. Kalau Toantoako yang pergi, ia pasti akan dihina mana mungkin ia mau mengerti. Maka ia tertawa dan berkata, Antaiswei kenal aku dan dia mengutus satu jenderal mengundang aku. Inilah satu keborinatan besar. Inilah harapan baik untukku. Siapa tahu kalau aku akan memperoleh pangkat. Hahaha, aku telah diundang. Tak dapat tidak aku pergi. Hati Sinsu sudah tegang ia merabah bahwa ia akan menggunakan kekerasan, maka legalah hatinya mendengar perkataan orang itu. Ia tertawa dan berkata, Benar-benar cuan cerdas katanya kau dan Antaiswei sahabat-sahabat. Lama, maka asalkah suka bicara baik pasti tentulah kau memperoleh pangkat. Cuantoan, aku telah menyiapkan kuda, mari kita berangkat. Eh, begitu ke susu kata cuan rumah mana mungkin bilang berangkat langsung berangkat. Sinsu terperanjat, wajahnya suram, tapi lekas dia tertawa. Cuan mempunyai urusan apa dia bertanyaan Antaiswei. Pesan supaya cuan datang sebelum terang tanah aku dapat menanti tetapi Taiswei sendiri tak dapat menganggur menunggui kau. Aku tuh harus pamitan dengan keluarga ku bukan tanya Ritsjiei. Sinsu tertawa, jika bukannya aku sudah mengetahui kau pasti aku menyangka kau lah satu siu chai si kutu buku buat apa men. Pamit-pamitan lagi-lagi pula mana ada tempo untuk kau bicara banyak. Bagaimana kalau istrimu menangis sampai siang pun tentu kita belum tentu berangkat. Apalagi pula sekarang tengah malam, mana dapat kau membuat terkejut keluargamu. Ia berkata begitu, di dalam hati ia pikir, Toan Kui Chi yang ternama besar mengapa dia tidak tahu aturan Kang Ongu. Kenapa tak miripnya ia dengan orang sungai Telaga? Ritsjiei dapat membaca hati Opsir ini. Ia memang bukan mau pamitan dari istrinya itu. Tak mau ia membuat takut dan khawatir. Ia memikir lain. Ia telah menduga Shinsu pasti akan menolak. Ia merasa lega mengetahui Shinsu tidak menyebut-nyebut keluarganya. Kau benar, Chi yang kun, ia berkata tapi aku sedikitnya harus meninggalkan surat bahkan aku tak tahu kapan aku akan. Pulang surat perlu untuk membuat istriku tidak terkejut, bingung dan khawatir. Shinsu terlihat terdesak. Baiklah katanya, kau boleh menulis syarat tapi jangankah sebut-sebut Antaiswee cukup kau beritahukan kepergianmu itu kalau nanti kau pulang akan memperoleh kehormatan. Aku mengerti Ritsjiei tertawa. Aku tidak akan sebut Antaiswee dan ia langsung menulis suratnya bunyinya memberitahukan ia pergi untuk satu urusan, dan berpesan kalau ada kesulitan, istrinya boleh minta bantuan saudara dan sahabatnya. Shinsu melihat orang menulis dia berdiam saja. Ritsjiei melipat suratnya, ia letakkan di tengah meja sambil melakukan itu ia berkata dalam hatinya, istriku cerdik kalau besok kau membaca suratku ini, tentu kau dapat menerka aku dalam bahaya, dengan demikian dia pasti akan memberitahukannya to'an to'aku. Istriku tentu berduka tapi itu lebih baik daripada ia berduka sekarang. To'an to'aku pasti dapat mengantar keberangkatan mereka bersama-sama titik. Tanda petik. Shinsu orangnya pandai tapi dia kurang pengalaman. Tian Shinsu pandai bekerja, terutama Antaiswee-nya titik. Perlahan sedikit, katanya ketika mereka hendak berjalan keluar, setibanya di luar, ia langsung lompat naik ke atas genteng. Ketika ia menoleh ia tidak melihat ada orang, kemudian apapun turun. Apakah kau tidak jadi pergi? Aku berada di rumahku untuk pergi keluar rumah tak pantas aku berlaku seperti sahut Itjie, kita dapat mengambil jalan pintu depan. Kata-kata itu tepat. Demikian seharusnya tindakan orang Kang Ongu kenamaan walaupun dia di ancam dan dipaksa, tapi dia harus jalan melalui pintu depan. Itu namanya kehormatan. Kembali Shinsu kalah meskipun di dalam hatinya ia merasa tidak senang tetapi ia menurut dan mengambil jalan dari pintu depan. Tiba di luar Itjie melihat tiga ekor kuda sudah siap dengan pelanannya, gopsir dengan pakaian hitam maju sambil memberi hormat ia berkata, Inikah Tuan Tuan? Aku Xie Xiong. Dahulu aku pernah tinggal di Yew Chie, dan aku pernah mengagumi nama Tuan maka hari ini aku senang bertemu denganmu. An Lok San mempunyai beberapa bawahannya yaitu Kosenin, dan Xie Xiong ini adalah salah satu di antaranya. Itjie membalas hormat seraya berkata ia pernah dengar nama besar orang Xie Xie itu. Kata-kata ini membuat orang senang dan tertawa terbahak-bahak. Kabarnya, kata Sinsu untuk urusan keluarga Lidi Ceng HOO kau kamu hampir bentroh, benarkah itu titik? Benar sahut Xie Xiong, gembira. Waktunya juga sudah ditetapkan tapi kemudian muncul muridnya Hang Jam Kek, pertempuran dibatalkan secara damai, sehabis itu kita berpisah. Hahaha inilah peristiwa 14 tahun yang lalu. Sinsu tertawa, selanjutnya kita akan jadi kawan sejati, maka kami bergaulah rat-rat. Itjie tidak tahu peristiwa Ceng HOO kau itu, ia hanya bicara sekedarnya. Ia mau selekasnya berangkat jadi tak ada waktu untuk mengobrol. Sinsu berjalan di depan, Xie Xiong di belakang. Itjie dia pit di tengah Xie Xiong asalnya seorang penjahat besar, mahir dalam ilmu pedangnya Sanko Kiam Hoat. Ia ditugaskan mengikuti Tian Sinsu supaya ia dapat membantu apabila Sinsu menghadapi perlawanan. Itjie duduk di punggung kuda dengan pikiran yang kacau. Ia berpaling ke arah rumahnya. Ia sangsi memikirkan istrinya ia tak tahu ia dapat bertemu dengan istrinya lagi atau tidak. Begitu pula dengan anak perempuannya. Bagaimana sedihnya si anak apabila sampai besar dia tak pernah melihat, ataupun mengenali ayahnya ia juga heran kenapa, selama Sinsu berada di rumahnya tetap sunyi. Bukankah ia berdua telah berbicara beberapa kali agak keras suara mereka? Mungkin istrinya tidur nyenyak, tapi bagaimana dengan pembantunya serta bidan? Sinsu ini tidak bisa menunggang kuda tapi ia tidak memperoleh kesulitan. Kudanya itu kuda biasa dipakai di medan perang, tanpa kendalian, dia dapat lari. Kota Tianan terpisah hanya 60 li, maka dalam tempo 2 jam, mereka bertiga sudah tiba. Mereka berhenti di kaki bukit di mana ada sebuah rumah besar, yaitu gedungnya An Loxan. Ketika itu sudah jam 5, Sinsu dan Syesuong tamunya masuk dari pintu pojok di mana tamu tersebut diminta menunggu di Pek Hong Tong, di Ruang Harimau Putih, tempat berkumpulnya para Wiesu pengiring atau pahlawan pribadi. Dengan gembira Syesuong memperkenalkan, Chuan ini ialah Chuan Toan Kui Chiang abli pedang kenamaan Ye Uchiu, dan di belakang hari kamu dapat memohon pelbagai petunjuk darinya. Di dalam ruangan itu ada beberapa Wiesu. Mereka semua heran dan ada yang berseruah mereka bangkit untuk memberi hormat. Di antaranya ada yang heran kenapa Toan Kui Chiang itu mirip Syu Chai seorang pelajar. Surit Jai membawa sikap luar biasa. Ia duduk dengan tenang, siapa memberi hormat padanya, dibalas dengan mengangguk secara tawar. Seorang Wiesu berkata, Toan Tai Hiap luas pengetahuannya, aku ingin menanyakan sesuatu, dapatkah? Jangan menggunakan banyak adat peradatan. Bicaralah kata It Jai seraya mengangkat tangan, mencegah. Selama belakangan ini ada Hong Hong Jai yang terkenal lihai apakah Tai Hiap ketahui hal ihwal dia kami berniat mengundang orang kenamaan itu, apakah Tai Hiap dapat menunjukkan jalannya? Apa itu Hong Hong Jai? Aku belum pernah mendengarnya, sahut It Jai. Para Wiesu terkejut. Mereka bungkam, mereka beranggapan Toan Kui Chiang ini tak memandang pada Hong Hong Jai. Mungkin benar Kui Chiang pandai luar biasa. Shinsu tersenyum. Bagaimana tanya seorang Wiesu? Sulit sahut Wiesu itu, yang tua pandai, entah ilmu silat dari kalangan mana ada lagi yang muda, entah muridnya atau bukan, dia mirip anak dusun tetapi dia hebat sekali sampai Tiotong Nia kena dilukai. Apakah parah lukanya? Shinsu bertanya. Syukur dia tak cacat tapi sedikitnya dia meski istirahat tiga bulan Tian Chiang kun tampaknya kau harus turun tangan sendiri. Mendengar disebutnya si pemuda dusun, It Jai ingat peristiwa di depan rumah Wia. Piau Kie Chiang kun tertawa. Toan to aku sudah datang, biarlah jasa ini diserahkan padanya, toan to aku, Bukankah kau dapat menolong luka tusukan jarum rabah siabwee hoa cilam? Belum sempat It Jai menyahut, di ambang pintu terdengar suara nyaring, Tai Suai menitahkan Tian Chiang kun berdua Siai Chiang kun mengajak Toin Kui Chiang menghadap. Itulah tanda terang tanah dan An Lok San sudah datang di kantornya. Sin Su dan Si Ae Siang langsung membawa It Jai, baru mereka menaiki tangga sudah terdengar suara An Lok San tertawa dan berkata dengan nyaring, Sahabat Tok An, dahulu kau mengatakan aku pengangguran dan bajingan tak ada gunanya, hari ini kita lihat bagaimana kau yang maju atau aku? It Jai sengaja tunduk dan menutup mulut Sin Su jauh lebih tinggi darinya, maka An Lok San tidak dapat melibat jelas padanya. Toan Kui Chiang, kau takut toh katanya pula. Mengingat persahabatan kita, kau mengangguklah padaku dan mengaku salah, suka memberi jabatan pada kau. Aku kekurangan seorang tukang rawat kuda, suka aku menghadiahkan jabatan itu pada mula berkata demikian tetapi di dalam batinnya ia berpikir, Setelah kau mengangguk dan mengaku salah aku akan perintah orang memotong lututmu dan memusnahkan ilmu silatmu, agar seumur hidupmu terhina. Itu lebih baik daripada aku membabat kutung tubuhmu menjadi dua potong. Ketika An Lok San kesenangan tiba-tiba Surit Jai mengangkat kepalanya dan berkata nyaring, Aku yang rendah pernah lulus sebagai cinsu dan pernah memangku pangkat longkoan. Sekarang Taiswe menghendaki aku merawat kuda, itu tak cocok dengan Undang-Undang Pemerintah Agung. Untuk itu mungkin harus diajukan dahulu surat permohonan kepada Seri Baginda Raja untuk meminta perkenan dan supaya kedudukanku dihapus dulu. Memang ada aturannya Kaisar Tong Cong Li Siye Bin, yang menghargai kaum pelajar, untuk memberi kebebasan kepada setiap pelajar yang pernah turut dalam ujian negeri, lagi pula. Pelajar-pelajar yang telah mencapai tingkat tiga, seperti cinsu itu. An Lok San terkejut, dia langsung mengawasi dengan mata membelalak. Hih, siapa kau tanyanya keras? Mengapa kau datang kemari? Akulah cinsu dari kerajaan Tong Yang Agung, namaku Suyit Jie Sahut Cinsu itu. Tentang sebabnya meugapa aku dalam kemari, kau tanya saja ini kedua Chiang Kun. An Lok San langsung memukul-mukul meja. Gila-gila! Aku perintah kamu membekuk Toan Kui Chiang, kenapa kau tangkap orang ini? Tian Xin su kaget bukan main, di arne ngeluh di tempat yang salah, ia berkata cepat. Benar-benar kami sudah pergi ke rumah syorang sebe, Toan benar-benar aku telah mengatakan Tai Suwe mengundang Toan Kui Chiang langsung orang ini mengikuti kami. Kapan aku katakan bahwa aku Toan Kui Chiang? Tanya Rit Jie. Kamu sendiri memaksa aku mengaku jadi Toan Kui Chiang? Kamu paksa tingkahmu galak seperti malaikat jahat. Mana dapat aku membantah? Mana berani aku melawan paksaanmu? Kau sendiri yang mengatakan, kau sudah mendatangi dan memuasiki rumah keluarga Toan Chiang? Tau Su boleh kau mengirim lagi orang-orang untuk melakukan pemeriksaan? Di kampungku tak ada orang yang tak mengenal aku. Agar kau mendapat kepastian rumahku keluarga Su atau rumah keluarga Toan. Si Ae Chiang terpaksa maju ke muka, mungkin kami membuat kekeliruan, katanya akan tetapi Tai Suwe sendiri melihatnya di siang hari orang yang berkerundung kepala itu lari masuk ke rumah dia. Tai Suwe mengenalnya sebagai Toan Kui Chiang dan dia masuk ke dalam rumah ini untuk bersembunyi, maka bagaimanapun dia harus dicurigai mereka ada hubungannya. Tanya satu dengan yang lain untuk menangkap Toan Kui Chiang, Tai Suwe harus bertindak dari orang ini. Dia orang itu menjadi Kui Chiang yang dipercaya, An Lok San suka memberi muka kepada maka itu, habis menegur ia memandang Su Yit Jiye. Kau juga bukan makhluk baik-baik bentaknya, jangan kau andalkan gelar cinsumu itu di mataku gelarmu tak berharga sedikitpun untuk membunuh kau sudah seperti menginjak semut. Lekas katakan, di mana Toan Kui Chiang itu? Tepat pada waktu itu, seorang hamba masuk. Ada apa tanya An Lok San membentak Kui Yesu itu menekuk sebelah kakinya, harap Tai Suwe ketahui keluarga Toan Kui Chiang sudah diundang datang. Tian Sin Su berdusta waktu dia mengatakan It Su bahwa keluarga cinsu itu tidak diganggu. An Lok San ingin mebekuk Toan Kui Chiang dan tidak akan keluarga Toan beri lolos. Sin Su berdua ragu-ragu melayani Kui Chiang, maka itu mereka menggunakan akal bulusnya. Mereka berdua menangkap Kui Chiang dengan akal kawan mereka, yang bersembunyi di atas genting. Nyonya Su semua ditahan dengan mudah, sebab sedang Sin Su melayani It Su bicara, Siye Siong Su dan menyulut Hiyo yang asapnya membuat istrinya tidur tak sadarkan diri. An Lok San tertawa. Bagus. Katanya sekarang aku mau lihat, kau menghendaki istri dan anakmu atau tidak kau menyerah atau tidak? Hahaha, belum berhenti tertawanya Chiang atau Su, It Jai sudah membentak. Bajingan jahat jangan kau keterlaluan apakah salahnya atau anto aku terhadapmu sungguh menyedihkan. Pemerintah agung telah memakaikan sebagai general jika aku mati sebagai setampun aku tidak memberi ampun padamu. Mendengar anak istrinya ditangkap, Chin Su menjadi naik darah hingga ia lupa segalanya. An Lok San terkejut tentu sekai ia menjadi gusar. Akan tetapi sebelum ia membentak akan memberikan perintahnya, sudah ada pahlawan pribadinya yang turun ingin dadanya Rit Jie ditinju sehingga dia roboh dengan muntah darah, tubuhnya rebah dan pingsan. Chia Tau Su itu menghela nafas. Seorang pelajar begini keras hati sungguh jarang ada katanya. Kau menghendaki kemauan baik aku akan membuat kau hidup terus aku akan siksa kau hingga kau menderita aku akan lihat, kau tunduk atau tidak. Chin Su ini terlalu menuruti suara hatinya, kata Su Su Beng yang berada di sampingnya An Lok San. Dan kalau sebentar dia sadar, dia pasti ingat istri dan anaknya, kalau Go An Su E memberi budi padanya, mustahil dia tak akan menyerah. Su Su Beng I alahu Chia Tau Su dari Peng Jau, kedudukannya hanya di bawahan An Lok San. Dia pun menjadi saudara angkat orang Xi'an ini, meskipun demikian dalam hal kecerdasan, dia mengatasi sepnya itu. Kau benar, kata An Lok San, yang langsung menitahkan membawa pergi Chin Su untuk ditahan. Si Ye Su yang menawan Nyonya Surit Jai menanyakan, apa yang harus diperbuat terhadap tawanannya ini? Masukkan dia dalam tempat tahanan wanita An Lok San memerintah, singkat. Baik, sahut Wiy Su itu tapi ketika dia mengundurkan diri, sepnya bertanya tahan dulu bagaimana rombongan wanita itu bawa dia kemari. Tai Su E, dia berwajah biasa saja. Si Ye Syong berkata dia baru saja habis melahirkan anaknya. Sial, sial kata An Lok San tanpa menanti orang bicara habis. Hai, kau telur busuk kenapa wanita habis bersalin di bawah kemari? Tanda petik. Di zaman itu orang banyak pantangannya wanita bersalin dianggap sial, maka itu Chia Tau Su menjadi gusar. Misu yang malang itu mendongkol, katanya dalam hati, kau yang menyuruh aku menangkap, bagaimana aku tidak menangkapnya titik. Ketika itu It Jai sudah siuman, dia berkata gusar, kau memandang enteng jiwa manusia aku ini sudah tahu. Tapi aku tidak takut tidak nanti aku datang kemari. Semua orang heran atas keberanian Cinsu itu. An Lok San gusar sehingga dia memukul meja, seret dia pergi teriaknya hajar dia sampai mati. Sabar, Go An Sui, kata seseorang yang berada di sisi Chia Tau Su. Harap Go An Sui mau mendengar perkataanku. Dialah Su Su Beng, seng adik angkat. Apa katamu, saudara Su An Lok San bertanya. Surit Jie ini sastrawan terkenal dia terkenal juga karena keberaniannya, kata Su Su Beng. Kabarnya belum lama ia lulus sebagai Cinsu dia pernah mengajukan bagaimana keamanan negara yang terdiri dari 10 fasal diantaranya dan menyerang Xinjiang Lilim Hoa, hingga kesudahannya dia meletakkan jabatannya. Maka kalau sastrawan seperti dia dibinasakan, akibatnya buruk. Bukankah pernah terjadi Litaipek mengacau istana yaitu sewaktu Su diadip mengaruhkan akhirnya dia menyuruh Kaha Olek. Su membuka sepatunya dan Yeu Kwi Kwi menggisik bak. Terhadap sastrawan gila itu Seri Baginda pun dapat mengalah. Dari itu mengapa Go An Sui tidak mau mengalah terhadap Cinsu ini? Membinasakan dia tidak adi artinya, sebaliknya ye dunia akan mengetahui bahwa Go An Sui menghargai orang-orang pandai surat. Bagaimana Go An Sui pikir? An Lok San kasar tetapi dia dapat berpikir kata-katanya Su Su Beng masuk dalam otaknya. Memang dia diam-diam ada maksud besar untuk merampas takhta Kerajaan Tong. Hahaha dia tertawa. Raja dapat mengampuni Litaipek, kenapa aku tidak dapat mengampuni kau? Baiklah, aku saka dengan keberanianmu yang besar. Agaknya kau pandai, suka aku mengangkat kau menjadi Kiai Sid. Mengenai Toan Kwi Chiang, kau jangan khawatir, kau bantu aku mencarinya, dia pun aku akan berikan suatu pangkat dalam pasukan tentaraku. Kau setuju, bukan? Tapi Su Yit Jiliat tetap gusar untuknya, pangkat Kiai Sid itu semacam sekretaris pribadi tak ada harganya. Aku si orang sisubodoh tetapi pernah aku membaca kitabnya Nabi dan Rasul Asul dia membentak. Maka itu aku dapat membedakan si pengkhianat dari Menteri Setia. Pangkat anugerah pemerintah agung aku tampik, mana aku sudi merendahkan diri sendiri menghamba pada satu pengkhianat. Itu hinaan hebat dan tak dapat Anlok San menerimanya. Susu Beng pun menjadi pucat. Kau titik kau, tak tahu diri katanya, suaranya gemetar. Baiklah Anlok San berseru. Kamu bangsa pelajar tak memandang padaku, aku juga tidak membutuhkan kamu tanpa kau, aku masih dapat sesuka hatiku. Pengah ketegangan itu. Susu Beng habis daya, ada seorang Wiesu yang datang menghadap. Dia heran juga mengapa Sia Syong mengatakan istri Yit Jie tak cantik, tetapi sedangnya yang membantu Loh Sia naik ke kereta dan melihat sendiri kecantikan nyonya itu. Itu waktu Sia Syong berkata, istrinya Yit Jie habis bersalin, untuk menempatkan dia dalam kamar tahanan istana ini pun tidak tepat. Maka baiknya dia dibawa ke rumah Pajit saja. Buat apakah itu tanya Anlok San anak Pajit yang paling kecil belum berhenti menyusu, kata hamba itu. Kebetulan istri Yit Jie baru melahirkan, jadi ia dapat menyusui anak Pajit itu. Sia Syong mengucap terima kasih. Dia senang bukan main. Dia memang setan paras elok yang selalu kelaparan. Dia tertarik terhadap Loh Sia sehingga dia berani mengatakan nyonya itu wajahnya tak cantik. Dia telah memikir setelah Loh Sia pulih kesehatannya, dia hendak merebutnya. Toan Kui Chiang belum tertangkap, kata Anlok San kemudian, maka itu, Tian Chiang Kun, Sia Chiang Kun pergi kamu sekali lagi mencarinya. Dia mungkin belum pergi jauh. Sehabis berkata, Chiat Tosu menyerahkan Leng Chian, lencana titahnya. Ia pun menugaskan empat Uyesu lain, untuk membantu kedua pengawalnya itu. Kedua pengawalnya itu menerima tugas, mereka langsung mengundurkan diri. Sehabis berpisah dari Suyet Jie, Toan Kui Chiang langsung pulang untuk menemui istrinya. Nyonya Kui Chiang, Tau Sie, ada buyutnya Tau Kiantek di jaman Capello Hoanong jaman pemberontak dari 18 Raja-Raja Muda. Ketika Tau Kiantek berhasil ditumpas Lisiye Biyo, turutiannya tetap hidup dalam Lutlin, dunia rimba. Hijau terus melakukan pekerjaan tanpa modal. Tau Sie, yang bernama Sian Nio, bida dari saudara-saudaranya. Dapandai silat, dia tak setuju menjadi begal atau berandal. Pada suatu hari dia bertemu Kui Chiang keduanya bertempur, tidak ada yang kalah din menang hingga mereka jadi tertarik satu dengan yang lain, dan langsung mereka menikah, sebagai istri Sian Nio pandai membawa diri, hingga semua tetangganya mengira di alah wanita pedusunan yang biasa saja. Begitu bertemu istrinya Kui Chiang menuturkan masalahnya Bapwa, ia sudah mengikat jodoh bayi mereka dengan keluarga Su, Tau Sie senang menerima kabar itu. Ia setuju keputusan suaminya, setelah itu Kui Chiang menuturkan masalahnya ia melihatan Lok San, karena ia sudah memperoleh keputusan dengan Nitz Jie untuk pindah dari Su Kichun ini untuk menyingkir dari bajingan yang bintangnya sedang cemerlang. Menghindar adalah tindakan yang baik kata Tau Sie. Sekarang kita harus waspada, kita mesti jaga kalau-kalau sebelum Goan Siaw, An Lok San nanti mengirim orangnya untuk menangkap kau. Kau benar, kata Kui Chiang. Kau pikir bagaimana? Di hari bari biasa, biasanya An Lok San mempunyai banyak orang tak usah kita khawatir, kata Sian Nio. Sekarus ini lain habis bersalin, tenagaku kurang banyak sekali. Lagi pula ada bahaya, aku berdua anak kita dapat mengganggu kebebasanmu. Apa katamu? Tanya Kui Chiang sebagai suami istri, bukankah kita harus hidup dan mati bersama? Mana bisa aku menyesalkan kau? Tanda petik. Bukan begitu istrinya tertawa. Kita mati bersama, itu bagus. Tapi, apakah kau tak pikirkan keturunanmu? Maka itu, aku. Titik. Tanda petik. Kau bicaralah suaminya mendesak. Kau sanksikan apa aku bicara tetapi kau jangan gusar kata Seng istri aku. Pikir baiknya kau ijankan aku berangkat terlebih dulu. Maksudku, aku berangkat lebih dulu kau belakangan. Artinya kau menanti sampai Nyonya Su sudah sehat baru kau berangkat bersamanya. Untuk sekalian melindunginya. Kau menyusul ke rumahku. Apa mati kuih yang membelalak? Kau mau pulang ke rumahmu? Jangan kau khawatir Sian Nio tersenyum. Sekarang ini mungkin aku tidak dapat bertahan terhadap prajurit-prajuritnya An Loxan. Tetapi kalau baru segala kurcica di tengah jalan aku tidak takut. Maka itu kau ijankan aku membawa anak kita. Aku mau berlindung dulu di rumah kakakku yang sulung untuk sementara waktu saja. Bersama keluarga sa itu kau menyusul aku ke sana. Kuih yang masih tidak puas. Istriku kau ingat apa katamu ketika dulu kau mengikuti aku keluar pintu tanyanya. Pasti aku ingat sahut istrinya. Dahulu paman dan kakakku mengajak kau bekerja sama kau menolak keras. Sampai kita bentroh. Ketika itu aku telah katakan kecuali mereka mencuci tangan tidak nanti aku pulang lagi. Tak sudi aku menjadi orang jahat. Nah apakah sekarang mereka sudah cuci tangan? Sekarang kita lagi menghadapi ancaman bencana tidak kehormatan kita tidak dapat dirintangi kesukaran. Lagi pula sekarang, selagi kita terancam bahaya kita pergi ke sana. Seperti mereka tidak mentertawai, aku sendiri tidak punya muka. Sian nih mak tahu benar tabiatnya suaminya lah menghela nafas. Jika kau tidak setuju, sudah ah katanya, mas Gul. Kuih yang khawatir istrinya berduka, lalu ia menghiburnya An Loxan sedang menempel Yukuihui. Katanya, dia sekarang lagi bersenang-senang di kota raja, belum tentu dia begitu perlu mencari kita. Atau kalau toh dia berani mencarinya, tak mungkin dalam beberapa hari ini, maka itu biarlah aku memikirkannya tubuhmu kuat, tapi kau baru melahirkan, kau jangan banyak pikir. Pergilah kau beristirahat. Kuih Chiang hidup melarat, tak kuat ia memelihara pembantu atau bidan untuk merawat istrinya, maka ia sendiri mesti membantu istrinya itu. Kemudian ia pergi memeriksa senjatanya, pedang dan senjata rahasia. Ia membersihkan pedangnya itu. Pedang, oh pedangku, ia berkata perlahan. Sudah belasan tahun aku menyimpan kau, mulai hari ini aku akan menggunakan kau pula. Tengah ia termenung itu Kuih Chiang mendengar suara perlahan-lahan di luar rumahnya. Seorang yang ahli, tahulah ia apa artinya suara itu. Maka ia berkata dalam hatinya, baik kau datang rupanya malam ini aku mesti membuka pantangan membunuh. Malam ini malam tanggal satu rembulan belum ada hanya bintang-bintang bertaburan maka itu, pekarangan rumahnya menjadi gelap. Ia langsung bersembunyi di pojok tembok. Tangannya mencekal pedang dan senjata rahasiannya itu. Mulanya ia mengambil dua samleng toukut piau, piau yang beracun, kemudian ia tukar itu dengan dua potong tie lian cie, biji teratai besi yang tak ada racunnya. Pada saat itu dua sosok bayangan berkelebat lewat di atas tembok. Kau rebah membentak Kuih Chiang seraya bergerak dari tempat persembunyiannya, dan tangannya terayun. Ia membentak karena tak mau ia main bokong. Habis menyerang, Kuih Chiang tercengang. Kedua tie lian cie seperti kecemplung di laut, tak mengenai sasaran, tak terdengar suara jatuhnya di tanah itulah bukti liahainya pihak lawan. Segera terdengar suara tertawa yang nyaring dan kata-katanya Mo'aihau senjata rahasiamu makin liahai. Kuih Chiang kenal suara itu, dia heran oh, saku dia menyambut. Suara tadi suara dari seorang berusia lanjut, terdengar pula, kiranya kau masih ingat senakmu sudah 10 tahun lebih kita berpisah, mengapa kau tidak pernah memberitakan sesuatu? Tau Sian Imar mempunyai 5 kakak laki-laki, dan orang tua itu ialah kakaknya yang ketiga, namanya Leng Hu. Kuih Chiang tak suka bekerja sama dengan tiipar-iparnya itu tetapi ia mengakui senaknya. Maka ia langsung menyambut iparnya yang ketiga itu, ia mengundang masuk. Cepat-cepat ia menyalakan lilin. Heran Kuih Chiang melibat iparnya itu yang bajunya berlumuran darah. Seng Ipar pun datang bersama seorang muda berumur kira-kira 18 tahun, yang mirip anak. Petani sikapnya pendiam, dia berdiri di sisi lenghu dengan mengawasi tuan rumah secara tawar. Tengah malam mereka datang kemari, mau apakah mereka Kuih Chiang menduga-duga? Rupanya dia menderita luka. Anak Tolol, kau tidak mengenal aturan lenghu menegur kawannya. Kau bertemu saudara yang lebih tua mengapa kau tidak memberi hormat? Bocah itu langsung memberi hormat dengan bertekuk lutut dan mengangguk tiga kali dan memanggil, Kau Watiuh. Kuih Chiang membungkuk untuk membangunkan, di dalam hati kecilnya ia berkata, ketika kita berpisah sako hanya mempunyai seorang anak perempuan, kalau ini puteranya tak nanti dia sebesar ini. Tanda petik. Anak tanggung itu menolak tangan orang seperti yang tak suka dibangunkan. Ia bangkit sendiri. Bersamaan dengan itu, sepotong Tia Lian Chiai jatuh dari tangannya, dia pun berkata dingin, Kau Watiuh, ini aku kembalikan Tia Lian Chiai Kau Watiuh. Kuih Chiang melengat. Ia mengira kepada kaki tangannya An Loxan, maka ia mengambil sikap turun tangan lebih dulu. Meski demikian ia tak mau menggunakan senjata rahasia yang beracun, dan di waktu melempar, ia memakai tenaga tujuh bagian. Ia tidak menduga yang datang saudara sendiri. Lagi pula tak heran kalau Leng Hau dapat menyambutnya senjata itu, tidak demikian dengan bocah ini. Hektometer terdengar suaranya Leng Hau, yang menegur bocah itu, sungguh dungu. Kau sudah memasuki dunia Kang Hau selama dua tahun, mengapa lagakmu seperti si hijau? Anak muda itu berdiri diam, matanya mengawasi Kuih Chiang. Leng Hau berkata pula, lain kali di waktu malam gelap jangan lancang menyambut senjata rahasia syukur teratai besi kau waktiomu tidak ada racunnya kalau tidak, dengan tenaga dalammu mana dapat kau menutup jalan darahmu kalau terkena racun, walaupun kau tidak mati pasti tanganmu akan cacat seumur hidupmu. Terima kasih telah menonton!